Oke, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat 2 SSID dan 2 password dari tenda N301 menggunakan perangkat laptop. Kita bisa langsung membuka versi artikel di necitecno.net yang bisa kita ikuti dengan mudah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum membuat SSID baru dari tenda N301. Kita bisa mengikuti cara-cara seperti yang tertera, yaitu yang pertama kita harus terkoneksi dengan jaringan dari tenda N301. Baik itu menggunakan jaringan wifi ataupun jaringan LAN sampai mendapatkan di Paul Gateway atau IP address. Langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan di Paul Gateway, di aplikasi pencarian, kemudian kita harus memasukkan password untuk masuk ke localhost tenda N301. Kemudian untuk menyetting SSID, kita masuk ke menu wireless setting, dan untuk membuat 2 SSID, kita harus mengaktifkan multi SSID and password. Kita tekan enable, kemudian tambahkan nama wifi yang kedua atau SSID kedua, beserta password yang akan digunakan. Jika sudah sesuai, tekan OK, tunggu beberapa saat. Maka hasilnya bisa kita lihat langsung. Seperti ini, kita bisa menggunakan password yang telah kita buat sebelumnya sesuai dengan SSID dan password yang kita buat. Maka setiap klien bisa terhubung kepada kedua SSID tersebut. Selamat mencoba!